hai 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 Halo guys pelanjut sama gua Daniel Tambrin kali ini kita akan kembali melanjutin bermain game FIFA 20 Egy Molona Fikri Karimod alright jadi di episode kali kita akan melawan siap untuk Pias Gliwais gitu ya baca kali ya Pias Gliwais dan ya lagi-lagi masih mendapatkan kesempatan menjadi starting eleven di pertanian kali ini mudah-mudahan Egy bisa kembali bermain baik bermain bagus sehingga bisa nanti dilirik oleh tim-tim dari keplop besar Eropa ya Tiga rasa masih cukup sulit ya karena rating Egy masih ke kecil tapi not bad lah ya udah 60 ini rating yang Egy gua rasa ada cukup oke tinggal masalah stamina aja sih kalau ya gini gua rasa Oke kita ada di pengetujuh dan kita akan melawan uraner up ya Hai Bias Gliwais dan ternyata runner-up di Gia Polandia cuy Oke jadi pastinya akan menjadi suatu laga yang cukup sulit buat let's check the dance pastinya karena kita harus menghadapi tim runner-up di Gia Polandia saat ini dan ini starting eleven dari PS Gliwais Warder Fornalik manajer mereka Waldemar Fornalik Oke mereka menggunakan formasi 3-2 cukup menarik ya cukup defensive ternyata dengan dua striker tapi ya pastinya cukup menyulitkan buat kita untuk menembus ini pertahanan mereka ya tapi ya kita akan coba aja ya mudah-mudahan Egy bisa kembali membuat asis mungkin atau bisa menciptakan peluang-peluang bahkan bisa mencetak gol kita harapkan seperti itu ya karena gue pengen banget Egy ini cetak gol cuy tapi iya lagi-lagi karena posisinya ya agak cukup sulit untuk gua selalu naik ke atas kemudian harus balik ke belakang tuh ya jadi agak sedikit gimana ya sulit banget sih apalagi stamina ini udah parah banget jadi gua sering banget eh ya istilahnya di marahin lah ya oleh manajernya kalau gua harus stay in position kadang poor positioning ya macem-macem lah karena gua sering terlambat untuk turun Oke dan ini babak pertama sudah dimulai Hai Gliwais langsung coba bangun serangan ini masukin menit ke tujuh nih ya Hai miloski Hedley pada parisek pada miloski ada remaniak masih menyerang mereka berbahaya kali ini Oh kenapa tidak dikawal itu kemon boys berbahaya ini no no way pastaga ini ke-10 dong taruh kebobolan kira ini pada kemana pemain pertahanan kita Hai dengan muda yaitu ya dia menyusur dari sisi sebelah kanan dan sedikit menari-nari jadi kotak final kita lihat nih tuh santai banget ya dan memberi umpan ketengah dan dia diselesaikan dengan sangat mudah pastinya ya Hai Thomas Jatlawits oke Hai menit 19 kali ini Egy Molna Fikri membeli passing ya good nice passing ternyata Oh bagus ya gisprin oh men harus jatuhkan pergerakan Egy ternyata putihnya kartu kuning ini Yap betul banget harusnya bisa terlepas segitu dia Oke good Egy Hai kasih gitu nice mohon boys kasih mungkin bisa yes shooting dia Oh sayang banget banget udah tadi bisa jadi asis ya buat Egy kalau jadi goal Hai Amin ah itu bagus sih in mayanan not bad lah ya bali agi Molna Fikri passing dia ke depan ada kubitski tuh ya sepertinya Oh Egy terlepas shooting Oh nice Egy terlepas ini shooting lagi Oh main Oh my God masih belum bisa kita minta goal ya padahal lagi-lagi ruang lagi sudah cukup mateng tapi masih aja masih belum beruntung dari Fortuna sepertinya masih belum berpihak pada Egy sejauh ini kemauan boys kita coba lagi pastinya corner kick buat dance tengah delivery masih gagal Hai jadi kuasai mungkin aku dibuang saja kasih disampu bersih hai oke Hai langsung keluar dukat kuning ya oke cukup menarik nih nih full-end tadi ya yang ambil kotak penalti mungkin ya pas saat dia mau clearance tadi ya oke good nggak masalah Hai warna Fikri Hai masih kasih ya gitu Egy udah naik itu yes nice good C'mon Egy Aduh berarti dipatahkan kalau lolos tadi bisa cutback gue ya ya bisa memberikan asis mungkin kayak episode itu kemarin Oke Gigi C'mon masih kali ini serangan dari lewis dan Yap itu dia guys hope time result dan skor masih 1-0 untuk keunggulan geliwis sejauh ini menarik gol siapa ini namanya di menit 10 ya singkat gua dan ya major feedbacknya try to keep your position lagi-lagi seperti itu ya jadi sulit banget cuy untuk memainkan peran seorang Egy ini gua harus lari kesana kemari kalau gua cuma bertahan aja mungkin akan sedikit membosankan baik buat yang nonton ataupun buat yang memainkannya sendiri ya pasti bosan banget cuy saya gua harus stay di belakang gitu ya ya sekali-sekali-sekali-sekali juga sering banget nih naik ke ke depan ya karena memang tipikal seperti itu ya masih agi mungkin yes C'mon Rumble good masih lagi bisa itu Aduh lambat itu mau kasih Egy C'mon Egy masih mencari teman-temannya Egy nice passing masih kembali ke Egy ada sama-sama good masih gitu syuting mungkin yes masih sedikit gemah tadi syuting dari Egy Hai sayang banget masih gagal tadi Egy Moana Fikri udah dua syutingnya sejauh ini Egy yang on target satunya berhenti di tepis dan satunya ini masih cukup lemah ya karena tadi pakai ya dia pakai kaki kanan ya support the top jadi ambil tapi nice Egy Moana Fikri sudah mencari posisi dia untuk menjemput bola kasih Egy itu aduh malah ke depan Egy udah kosong itu bro tapi dapet intercept apa enggak sengaja tadi lumayan tapi ini 79 masuk ke menit 80 skor masih 1-0 untuk keungguran Gliwise Hai masih menyerang mereka Egy C'mon Egy gua agak sedikit ragu untuk men-tackling ya karena Egy ini tekniknya atau stand tackle juga masih belum bagus-bagus banget Hai masih dikuasai dikurung pertahanan kita coy enggak ada yang merebut nih pemain kita berbahaya ini C'mon udah masuk ke penalti dan yes akhirnya berhasil daud bola ya langsung dibuang bro Astaga bisa dikontrol tertuturannya ya masa gitu aja langsung dibuang jauh gitu ya hai 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 ke skop crossing dia itu tidak jelas tapi crossingnya Oh berbahaya tapi oke good clear-nya Egy duel gagal tapi Egy tentunya sulit buat Egy untuk duel-duel bola seperti itu Hai sejauh ini cukup lumayan eh ratingnya 7,2 meskipun nggak dapat asis atau goal tapi ada dua penerbangan Egy di good Egy kembang bisa mungkin ini terakhir buat kita Egy trubol dia sedikit menyamping Egy udah masuk tuh trubol kasih Egy nice C'mon aduh salah dong dan offset ya salah banget tadi gua harusnya gua mau agak sikit ragu sih mau dribbling tapi stamina habis dan gua lebih memilih untuk melakukan passing tadi ya tapi ngetek perusahaan gua cukup salah but it's ok lah ya maafkan lah dan siap itu guys full time result dan kali ini let's check dance harus ya menerima kalahan ya itu kosong kita harus beneran kalahan dan lagi-lagi Egy belum bisa berhasil mencetak goal mohon untuk bersabar pastinya buat para fans fansnya Egy gimana Vickry oh ternyata tiga gitu ya tiga syuting dan tiganya on target semua ya nice juga Egy good sejauh ini cukup oke Egy ratingnya 7,2 manager feedbacknya udah oke ya jadi nggak ada lagi apa namanya ya dislike atau unlike dari manager kita ya semuanya oke good dan ya kita langsung belum training session sedikit lagi Egy naik lagi tuh 60 udah udah bisa naik yang satu mungkin waduh belum naik ya dikit lagi come on lah itu stamina nya gak sedikit lagi sih naik oke good Egy kemudian kita akan langsung aja advance lagi karena ke damage day ke-7 ya ke-8 menurut ini ya ya ternyata training session lagi mungkin bisa naik ini come on boys Egy wuuh naik dong Egy 61 overall ratingnya nice banget good good dan stamina Egy udah naik tuh ya dan 39 cuy stamina nya udah lumayan ya dari awalnya cuman berapa tuh 35 ya awalnya 35 sekarang udah 39 gua rasa udah cukup lumayan lah nggak jelek-jelek banget meskipun masih jelek tapi setidaknya udah ada perbaikan gitu ya oke dan kita akan melawan posnan oke sepertinya posnan ini juga salah satu tim besar di Polandia ya posnan seinget gua sih nice posnan ya gua agak sedikit familiar dengan nama tim ini biasanya kalau familiar itu ya agak eh tim-tim besar lah ya mungkin pernah bermain di Eropa atau gimana gitu oke dan ini dia kita akan bermain di stadion kita ya kita akan menjadi tuan rumah nih di Sanderson Sanderson Park ya markas kita mudah-mudahan Egy mawana pikri bisa menunjukkan kapasitasnya sebagai seorang pemain inti di let's check it dan sejauh ini karena Egy sejauh ini dari 8 pertandingan dan dia selalu menjadi pilihan utama ya belum pernah dia masuk dari babu cadangan Oh bahaya juga nih empat gol dari tiga pertandingan maku Zebski itu berbahaya pastinya dan harus diwaspadai itu oleh lini belakang kita ya dan kita masih menantikan setting eleven dan informasi yang akan diturunkan oleh kedua tim untuk lecek dan sudah dipastikan informasinya tidak berubah 4-1-4-1 dan Egy mawana pikri tetap bermain sebagai deep playing playmaker atau defensive mid yang bermain cukup defensive sayang banget kenapa nggak bisa dirubah informasinya di 4-2-3-1 gitu ya jadi Egy sedikit naik ke atas ya tapi semua itu tergantung pelatih sih ya kita cuma bisa mengikuti instruksi pelatih ya meskipun sekali gua sering di ya dalam kutip diomelin lah ya mungkin oleh pelatih ya gimana pikri karena sering banget kita nyerang tapi ya sampai depan udah kehabisan nafas jadi untuk balik ke posisinya itu udah lambat banget dan ya kita harus sering kehilangan nilai atau rating kita ya di pertandingan itu tapi it's ok kita tetap akan bermain dan mencoba untuk melakukan terbaik saja dan ini dia ada formasi dari Lex posnen 4231 coba kayak gini formasi kita ya mungkin Egy melawana pikri akan lebih apa sih namanya dan lebih bisa menunjukkan kemampuan terbaiknya mungkin ya tapi sudah lah kita akan langsung mencoba saja debak pertama sudah dimulai kali ini Egy kasih Egy masih dikuasai pengedans melebar kali ini kasih Egy itu udah kosong Aduh nggak kena dong alamak lagi-lagi Egy kalam duel itu berbahaya kali ini langsung dipotong bola dapat mungkin cuman boys Aduh Aduh terlepas ini berbahaya come on yes Gucci it's good berbahaya no oh men untung aja ya ya untung masih off target tadi ya finishing dari pemain nomor punggung berapa tuh punggung tujuh oke tapi itu menjadi sesuatu yang berbahaya ya buat ini belakang kita masih Egy menjadi posisi Aduh salah tadi Egy kontrol yang terlepas tadi terlalu terburu-buru untuk meminta bola oh nice kali ini langsung dibalas dengan intercept yang sangat bagus dari Egy tadi seolah-olah dia ingin memperbaiki dan bertanggung jawab dari kesalahannya tadi ya bagus Egy naik Egy ke depan come on boys kalau itu buru-buru dapet itu siapa haraslin mungkin dan yes go haraslin pertanyaan ya seingat gua di kanannya haraslin cuy kita kan lihat saja namanya dan meskipun tidak ada kontribusi Egy tapi ya Egy ada kontribusi ya karena dia berhasil intercept bola tadi dari belakang dan kita bakal kanter ini kurasa salah satu kontribusi Egy ada di goal ini ya kita lihat aja oh bagus banget terlepas dari pengawalan dan langsung melakukan shooting keras ke gawang dan betul banget haraslin Hai dan ya gua sedikit-sedikit sudah mulai inget pastinya ini dia manajer kita haraslin goal keberapa nih kalau kedua kalau nggak salah Oh goal pertama ya oke Hai dumni Mari kali ini posnan coba melakukan serangan crossing ke tengah-tengah berbahaya masih di clearance good corner kick kali ini sejauh ini sampai menit 18 belum ada peluang-peluang berarti buat Egy ya Hai kipun kita berhasil mencetak goal itu kenapa dibuang kayak gitu gila kacau banget nih hei 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 kalau wuhh berbahaya Oh my God Hai kacau dong Hai langsung dibalas dong Hai seundulan tadi satu sama kedudukan Hai padahal udah ada dua ya wegi depannya ya ya Egy ya sulit lah buat berbola kayak gitu kecuali pas banget tuh kan itu dibuang bolanya ada bagus sih buat Hai siapa nih namanya Hai gicr Hai tiga gold ya hati cukup subur deh ya Hai lagi-lagi Egy gagal Hai untuk menguasai bola tadi Hai gicr lagi yang berbahaya no 12 mereka lagi-lagi satu nice berhasil dipotong kali ini masukinnya 35 skor masih satu sama kemon Egy Egy aduh Egy ditahan gitu kegerakannya masih kalian Haraslin bagus banget itu Haraslin tengah dia nice ada siapa sana Oh nice Gaios ya seinget gue Gaios itu bagus banget nih kegerakannya cutback dia ke tengah melihat kegerakan Gaios yang ya sudah sangat-sangat itu terkawal dan Gaios juga cukup oke ya menurut gue ya betul-betul kan Gaios kan gua nggak salah cuy kalau gua udah inget guys Gaios 21 kita kembali memimpin ya kali ini meskipun belum ada kontribusi dari Egy tapi is oke yang penting tim kita sekarang sudah unggul 21 dan setidaknya rating Egy udah mulai membaik ya udah naik ke 61 jadi gua harapin setiap episode mungkin ya bisa naik satu lumayan deh mungkin tapi biasanya kalau udah naik ke 60an gitu udah mulai sulit buat ratingnya naik ya nggak berat gitu tapi kita akan coba oh berbahaya lagi-lagi oh my god ini ini bahkan kita kacau deh kalau bola-bola crossing kayak gitu ya get care lagi je brace dia di peningin kali ini ya bahaya tadi cundulannya memang bener-bener akurat dan crossingnya juga sangat baik sih cukup bagus tadi tidak terkawal tanpa pengawalan dan ya headingnya bagus banget goal keempatnya berarti oke dua sama kembali kedudukan Egy pendek dia ke belakang kembali Egy coba mengatur tempo Egy good aduh kontrolnya pak kembali Egy kontrolnya masih belum terlalu baik dapet itu nice come on santai bro yes Egy good Egy udah mulai naik ke depan aduh malah ke belakang masih bermain-main bola di belakang dong Egy good nice gitu dong passingnya langsung cepet passingnya masih Egy lagi aduh high time result dan ya nah ini skor masih dua sama ya untuk kedua sebelasan ya mudah-mudahan di babak kedua akan semakin membaik mungkin ini gue harapin sih penampilan Egy semakin baik ya oke dan waduh losing position ya kali ini losing position cuy don't let them control the game ya jadi memang tidak terlihat peran dari Egy sejauh ini ya tapi cara rating cukup oke masuk babak kedua ini udah 7 rating Egy lagi-lagi tackle yang gagal dari Egy boom nih pada Markus Shevsky ketengah yes good klaren sekali nih aduh salah Egy penempatannya berbahaya kali ini ayo jangan dibiarin dong aduh dibiarin gitu ya itu kalau EI rating-rating rendah kayak gitu tuh over the top Egy wuuu bagus banget ini over the top dari Egy come on boys kali ini Egy berhasil passing yang bagus aduh lumayan banget itu haraslin ya dapat mungkin kasih tengah shooting wuuu men masih bisa ditepis kali ini ya gua kira tadi Egy udah mulai naik ya sedikit terlambat kali ini Egy mulai naik dia masih ada di belakang tuh dan shootingnya sih sangat mengarah ke keeper ya dan ya kita harus ditarik keluar lapangan dan oke gua memutuskan untuk akan memainkan saja mungkin ya kalau what the rest mungkin ya udah kedua pengen mainin aja sih gua pengen mainin tim ini gua pengen tim ini meraih kemenangan sih karena di pertandingan kemarin di pertandingan sebelumnya maksudnya kita kalah ya 1-0 jadi mudah-mudahan kalau gua mainin malah menang tapi kita lihat aja nanti maksudnya 73 ya father heart pendek dia ada gum nih ada mother gum nih masih gum nih sana coba pada klub balik oleh gum nih langsung posnan coba melatur serangan ladonef ladonef coba menutup itu dapat mungkin villa yes haraslin ternyata vila come on boys masih vila ketengah ada kayos kayos pada lukasic ada pekshow lukasic ini masuk kalau mengganti negi biasanya haraslin pada pekshow lukasic lagi come on boys aduh masih dipotong dong dapet dapet mungkin nob kostevic lebar dia nice dapet itu kudovic sudah vijic sudah vijic pada madonef rayos tenang kali bermain kita gubitski baik show trubol mungkin yes lukasic disana come on boys masih lukasic disana tengah mungkin yes dapet itu kubitski lolos dan yes akhirnya kubitski bisa kembali mencetak gol dan ya kita kembali unggul pastinya dari posnan ya bagus tadi itu trubol atau pasingnya dan ya gagal tadi untuk mantis pasi ya lini belakang dari posnan dan kubitski terlepas tentunya sangat mudah buat kubitski untuk ya mengarahkan bola ke sudut gawang ya dan go buat kubitski good 3-2 kita mimpin tinggal 5 menit lagi pertandingan di waktu normal mudah-mudahan gua bisa mempertahankan keunggulan ini dan kita meraih 3 poin ya kubitski coba menutup itu come on Amaral masih mengasih bola Amaral berbahaya terlepaskan nih Gayos lagi-lagi Amaral masih Amaral disana shooting dia oh it's safe kali ini dari kuciat good perbahayaan ini Amaral dua pemain berhasil direwatinya shootingnya juga cukup oke sih untung kuciat masih cukup baik dia masih cukup bagus terus tiba crossing tengah berhasil dipatahkan good ayo come on boys tinggal 2 menit lagi tinggal 2 menit lagi masih mengasih bola posnen belakang ada Satka ada Gumni coba ditutup itu Badunovic come on ada klub crossing dia berbahaya no untuk tempat ke kuciat tadi ya good job buangnya itu udah habislah itu full time whistle dan kita berhasil memenangkan pelanian kali ini ya meskipun dengan cukup susah payah tapi yang penting tim kita berhasil meraih 3 poin meskipun agi ya belum bisa menunjukkan performa yang cukup baik tapi ratingnya cukup oke 7,2 sama ya kayak pelanding yang pertama tadi oke jadi secara overall rating penampilan lagi cukup lumayan menurut gua ya dan menurut pelatih juga lumayan oke dan ya player rating tadi 9,5 ya raslin ya oke good jadi kita akan langsung aja mungkin akan kita advance atau ada training session mungkin Dian yes ada training session lagi good kita akan langsung aja mudah-mudahan training session ini lagi kembali naik stamina nya apakah stamina nya naik itu naik sedikit lumayan dan sedikit lagi agi juga ke 62 ya nice jadi mudah-mudahan deh mudah-mudahan bisa ya kita setiap episode memainkan dua pertandingan agi monofikri dengan beberapa drill training ya bisa meningkatkan overall rating dari agi ya sejauh ini udah lumayan udah naik 5 ya dari 56 sekarang udah 61 dan kita dari tingkat kelima saat ini ya dan bersawah di tingkat pertama dan di wise di pingat kedua jadi oke guys mungkin sekini dulu episode kali ini seperti biasa kalau kalian suka klik like, comment, and subscribe see you in the next video bye-bye bye-bye bye-bye